Ayo, aku bisa buat lagi Bidupan Ayo, aku bisa lihat Dan aku akan punya strategi keadaan Dan R.A.K.T kembali lagi dengan sejauh Semangat Mbak E Mengganggu pergerakan dari tim Altarigo Berada di arah Midlane Dan bahkan kita akan menunjukkan game yang kedua Akankah Altarigo memenangkan game yang sudah menunjukkan game yang ketiga Atau ke EVO's Legends, Talia Hmm... Akan ke EVO's Legends memantapkan 2-0 Karena lihat bagaimana dari anti-match baru Di bawah menit pertama aja, dia udah mulai ngerusuh ke jungle yang dibiliki oleh Al-Funggo Akankah kita melihat seperti di game pertama, adanya invasi dari Evos Legends yang bener-bener memberikan presion Tapi kali ini ternyata dibalikin aja keadaannya, Rek menjadi caran langsung aja dicicil dengan basic attack nih Biro dimiliki oleh Ahmad dan Royce Blood, berhasil dikantongi oleh Ahmad Ahmad yang dikejar Tapi sudah ada Raffi dan juga Nino siap untuk membackup keberadaan dari seorang Ahmad Ahmad masih bisa kembali ke arah belakang dan malah lihat bagaimana Celliboy-nya yang kali ini fokus untuk mendapatkan orange buff-nya Dan bahkan gak bisa dikontes oleh Emom Legends Dapet dong Ini sebenernya tuker-tukeran sih Hmm, nice Aduh Aduh Celliboy mati enggak Kali ini enggak brau masuk, enggak mau ke arah belakang Clover dengan Blood-Ownya Udah siap untuk menumbangin Celliboy dan ternyata Ahmadis kami Ahmad Bapak ada siap di sisi lain Tammus VS Sablo Hilbu Aduh, dia Chow lagi! Chow! Mundur enggak lu? Harga, please Wah Angela ini hero early ya guys ya Cahuk Aduh, leh Mana ya? Itu dia dan lihat bagaimana kali ini dari seorang Versix Udah langsung nge-start aja dari segi Tartle-nya tapi langsung diganggu Tapi ternyata masih bisa diamankan Tartle-nya Rasih menjadikan cara begitu pula dengan H.D. Ahmad Lalu langsung dicicil oleh anti-mesh dan tubang dengan H.D. Ahmad Rasih langsung recall Oleh seorang Cange Ahmad Harus kehilangan nyawanya di area Tartle-nya Masih koinnya masih lebih banyak EVO sih Eh, bisa tau ya Wan? Oh anjir, kaget gua Maka Sally Boy masuk dengan satu buah special skip Dan kali ini Langsung menuju ke arah belakang Tidak ada Dirty Magic yang dikeluarkan kartu Alice dapet koin gak sih ya tadi? Lihat dong duitnya Alice Tapi di sisi lain Dari Clover, bener-bener stay in lane-nya Dia masih 1-0 situation oleh seorang Nino Clear Minion yang bakal coba diadu dan Nino lebih cepat It's okay lebih cepat At least tidak ada freeze lane dari seorang Nino di area bottom lane Dan bakat Lihat Ahmad, Sally Boy bakal coba untuk berkombinasi Mendapatkan satu buah jungle yang dimiliki oleh seorang Persik Persik kali ini tidak cukup bebas Persik gak dikasih kesempatan Tapi anti-match-nya Yang menurut anti-match-nya jadi Dari berbahaya Aduh rahasi kok Bentar deh Aduh sang lo ya, Harley ya Bahkan 2 lawan 1 Anti-match gak takut Dia masih percaya diri dengan adanya Vinges dan juga Inferno Yang bisa menyelamatkan nyawanya Tapi di sisi lain Clovernya Terima kasih dengan hard cut oleh Terima kasih dengan hard cut oleh Terima kasih dengan terlalu amankan Ahmad Dan ini Aduh Aduh Ternyata Alice-nya justru yang tubang teroutplay Gigit Gigit banget Anjir rugi banget coy Mati 3 ya Bisa, bisa, bisa Itu Bawahnya free tuh Bawahnya si Persik bisa ambil dari bawah Rasik Ganteng review dompetnya Berat dia dong Coba lihat koinnya masing-masing Berat sebelah iya ya Oh iya Menurut kalian gimana guys Diam kali ini dia punya dendam kesumat yang dimana di game pertama Selipoy Benar-benar dikasih main sama sekali Talia Oh iya Oh iya Oh iya itu dia masih dapet Coba untuk membalaskan dendam Udah ulti Lagi-lagi berhasil diamankan Oleh versik Coba untuk dicicil Dengan ada Masuk Nah Nice timing Tapi masih mati Tuh anti make-nya Juga harus hilang bersama seorang versik Tapi Gapain selamat Pain selamat Ada selipoy Soalnya itu Gapapa Elisnya free banget tuh Kayak tuh Elis Awas 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 Nino Wah uangnya udah beda dikit nih guys Cuman 500 coin Tapi dari objektif menang Bae sih Eh Efos Pintu juga Luka Fior Oh iya dong Mereka akan bisa memenangkan game yang kedua Light game Elisnya Aman sih Kalo dia kaya Makanya liat dong dompetnya masing-masing hero Beran di garis depan kali ya Ini rasi ini meresakan dulu Hei Seriboy Mudur baik Agak susah buat baik Karena dia rom ya Romnya itu yang hijau ya dia Bagus lah ya Rom hijau Hilnya gede banget loh Tapi marahnya boros Cuman liat dia pake sepatu apa Rom lah iyalah ya Cangkelu gak mungkin rom Baik siap-siap masuk ya Gak usah ngajarin Udah tau Yaudah sih Buset anti-make-nya di Tenang-tenang Benet bisa mati tuh Kalo Alice Oh gak Alice Alice farming aja Alice Sumpah kayak lu Menyelamatkan Kalo kayak Duh mereka dapet turtle lagi Untung mana ya Dapet tawar Atau dapet turtle Dapet turtle Mengingat sudah ada dua pemain yang berhasil dihilangkan Oleh alter ego e-sport Tapi kita memasuki menit ke tujuh Walaupun dari segi poin pick off nya Alter ego melebih unggul Satu poin pick off terhadap Evo's Legends Aku Degdegan anjir Evo's Legends kali ini Masih bisa mengimbangkan Cipure sih Gombong 21 Eh Coba untuk mencuri Satu poin Dia 20 20 Dia seru Maksudnya Tawar sama anjir jumlahnya Eh benangan Eh anjir Apis oleng Apis oleng Gak liatau Gak liatau Gak liatau Pati tuh Sally Boy Gak dong Gak jangan jang Jangan lover Terima kasih Tenang ada buy yang nge-heal Tuh kan healnya gede banget kan Anjir Real time win probability 58 sama 42 Anjir Tau gak kenapa mereka ini Ada Poveus sama ada Harley Sedangkan di kita itu Apa ya Haring Clover ya kalau late game Versik juga sih Tapi susah tau gak sih ada si cow Aduh aduh Gak apa gak apa Nice nice Tentang heal terus Nice Nice Woy Nino Eh kita gak kita Bukan kita Bukan kita menang Itu bye 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 maksudnya Gak ya Bye maksudnya Aduh Menurut gue Clover Mending farming di lane sendiri sih Susah nih mereka tuh Apa ya Lepat-lepat Baik ada Ini gak sticker VC Aduh 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 tapi Gak Gak Rasi gak mati Rasi gak mati Nino mati Nino mati N Oh Itu tadi Salah banget sih Salah banget sih Tadi Oh iya kosor Silahkan Langsung kita Intim sedikit Untuk replaynya Dari bagaimana Pergerakan dari Anti-man Lihat Dia berada di bagian tengah Dengan Vengeance Menerima semua damage Tuh Itu Si 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 Alice nya juga loh Alice nya Gak 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 Saat kita pantau Dia mendapatkan Dua kali orange Gak 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 Mereka punya One Yang tadinya kita tahu One Dengan adanya Meteor Shower Dia akan sangat leluasa Untuk bisa melakukan Damage Dapet Lord gak? Dan sudah punya Ace Queen Ada Genius Oh dapet mereka loh Ada juga Divine Glade Sally Boy lu kalau Blunder dikit aja Mati sih Udah end sih Sally Boy gak boleh mati lagi Guys Sumpah Benedita mereka Pastinya Kalau Versic mati Di saat momen kayak gini Masih bisa win mereka Ada Antimech sama Clover Kalah sih kayaknya Untuk menahan Super Minion Yang lagi dibawa oleh Evo's Legends Talia Oke coach Aduh 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 benedetanya dari seorang Nino anti-backmu mundur dah atau gak wiped out mundur anjir Nino ini player baru ya Nino itu Nino Nino tenang ada by aduh hey Sally Boy enggak kakak tuh kan full lagi mbaknya udah tebel nih dia beli apa ya itemnya disini barats bukan dijadikan damage dealer guys yang dijadikan itu tuh anti-make kayaknya Alice tuh bikin dijadikan hero yang mengganggu gitu loh kalau EVOS udah jadi NOD eh perlu NOD gak sih eh salah ya wih di keren gak aku analisisnya yaudah sih aku tau analisis salah harga iya wih di bahasanya wih di keren mereka masih punya pay jadi enggak AE tuh ngejadiin Harley nya paling paling sakit kalau EVOS tuh tuh kayak dibagi-bagi gitu loh baratnya sakit Alice sakit anti-peg sakit gitu loh tiga aduh aduh Chang'e nya buat base mati lagi 5 core enggak anti-match akankah ini menjadi game untuk alter ego e-sports kali ini anjir panci gue gak berguna dong tebel tebel eh woy salah 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 rahasi jangan maju sih mati kolorasi maju tadi tuh salah prediksi coach bye pegang panciku siapa tau butuh why shaliboy aduh tuh kan bener 2-1 aku prediksi ya nice try nice try nice try EVOS satu lagi aduh udah dekat gue ha